Selamat datang di channel Randy Abraham Dan kali ini saya akan membahas ada komentar Dari The Anonymous Yang memberikan komentarnya itu di Konten saya Beberapa pandangan jika musik director dipekerjakan di gereja Yang pertama terima kasih Kak Randy untuk menjelasannya Saya sudah menonton video ini sampai habis Dan izinkan saya menyampaikan pendapat saya Sebagai seorang musik director di sebuah gereja Menurut saya tidak akan ada komentar ofensif kepada Anda Seperti itu kalau Anda sendiri tidak menerima persembahan kasih Kalau Anda masih menerima dan sebagian besar penghasilan Anda dari situ Tentu saja pandangan ini terkesan egois Dan orientasi Anda terkesan lebih kepada uang Daripada kemajuan musik gereja Nih, Anda mengutarakan pendapat Anda Saya juga akan mengutarakan pendapat saya Penghasilan besar saya Tidak dari saya melayani Boleh Anda cek Saya tidak pernah Eee Rewel dalam tanda kutip untuk menerima Persembahan kasih Tidak Dikasih syukur Tidak dikasih juga Tidak apa-apa Terbukti dari beberapa yang Anda lihat di case cam Video case cam saya Saya juga tidak selalu melayani di gereja-gereja Eee Yang Oke soundnya Saya juga melayani di gereja-gereja yang tidak oke soundnya Ada beberapa juga kesalahan yang saya buat Saya sengaja tetap upload konten itu Saya mainnya salah tuh Supaya Saya bisa melihat bahwa Yaelah Mainku ini masih belum bagus kok Biar gak sombong aja gitu Tengah-tengah Dan apakah saya terkesan egois dan orientasi saya lebih kepada uang Ya saya sih welcome dengan pendapat Anda Tapi yang jelas Mungkin Anda gak kenal saya Dan saya juga gak perlu harus menjelaskan Eee Kepada Anda Gak etis lah maksudnya Ngapain sih harus saya jelaskan bahwa saya sendiri juga Kadang gak terima Persembahan kasih Dari tempat-tempat pelayanan yang saya pernah Layani Yang kedua Saya sendiri adalah seorang musik direktur di gereja Sudah Anda jelaskan di atas Bagi saya pribadi Kalau saya memang mau mengerjakan lebih Saya akan dikerjakan tanpa perlu bayaran Bagus Lanjutkan Karena kalau Anda Tanpa perlu bayaran Nah saya gak tahu nih Saya gak bisa berspekulasi seperti Anda Mengspekulasi Sebagian besar penghasilan saya dari mana Karena Kalau Ngomongin tentang Anda tidak perlu dibayar Itu ada dua kemungkinan Anda sudah terpenuhi Biaya hidup Anda Satu Atau kedua Anda berkorban Lebih besar Nah Saya ini Kalau yang pertama Ya sudah berarti Anda Tidak berada di video yang tepat Kalau Anda yang kedua Nah saya sedang Memberikan sebuah informasi Kepada orang-orang yang tidak Ataupun belum sadar Bahwa orang-orang itu berkorban Untuk melayani sebagai musik direktur Nah terkadang yang berkorbannya Lebih Kadang loh ya Kalau saya gak judge Anda Kadang loh ya Itu performanya tuh Bagus di awal Setelah itu jelek Terus Hasil yang dia kerjakan Gitu Oh ya Untuk Penghasilan saya Saya tidak Sebagian besar Tidak dari Gimana sih Ya Sebagian besar penghasilan saya Itu tuh tidak dari Saya main keyboard Di gereja Penghasilan saya Adalah Saya produksi musik Saya bikin Backing track Untuk gereja Itu penghasilan saya Profesional Secara profesional Saya mengerjakannya Mixing mastering Dan yang keempat Saya juga Ngajar Pop Piano Secara privat Gitu Tapi kalau Untuk Apa Apa yang namanya Sebagian besar dari Pelayanan Tidak Nah saya kasih tau Bapak ibu Saudara sekalian Teman-teman Saya Pelayanan Adalah Untuk Bisa Gini Gini loh Ada kan istilah Kita harus mengembangkan Talenta Takut-takutnya Kalau saya Seringkali Memberikan Tidak Mengembangkan Maksud saya Mengembangkan Talenta saya Saya takut-takutnya Tuhan tuh Tidak memberikan lagi Kesempatan Kedua kalinya Paham? Saya tuh Suka banget Dapat kesempatan Kesempatan Namun Seringkali ada orang Yang maunya tuh Adalah didahulukan Gitu loh Nanti gak? Jadi Saya ini sudah ada Dapat jadwal Jebret Satu bulan nih Dari pelayanan Pelayanan saya Oke Tapi terus ada Gereja lain Yang memberikan Ini Ren tolong dong Main di Gereja ini Gereja saya Tolong dong Di minggu kelima Saya sudah bilang Waduh Prinsip saya cuma satu Siapa cepat Dia yang dapat Sudah keburu Saya sudah ada Pelayanan nih Di tempat lain Tidak di gereja ini Saya tolak dong Otomatis Yang terjadi adalah Kebanyakannya nih Kebanyakannya Adalah orang ini Merasa saya Sedang Memilih-milih Tempat Pelayanan Nah padahal saya Gak gitu Saya juga fair Bilang kepada dia Gimana kalau bulan depan nih Karena bulan depan masih kosong Boleh nih diisi Gitu loh Paham ya? Nah tapi kalau Saya punya segi prioritas juga Gereja saya Hari-hari ini Sedang tidak Beroperasi Secara fisik Datang on-site Karena satu dan dua Hal lainnya Yang saya gak bisa sebut Disini alasannya Tapi Karena Kewajiban saya Hanya sebagai Pelayan Tuhan Di Gereja saya Tidak Ada gitu Jadi jadwalnya kosong Saya ke gereja lain Kenapa enggak? Selama masih ada kesempatan Itu Adanya sistem gaji Malah membuat pelayanan saya Tidak tulus lagi Tapi menjadi tuntutan Dan membuat hubungan saya Dengan gereja Menjadi transaksional Hmm Kemungkinan Bisa juga harus dilihat Disadari Bahwa ada orang yang juga Jangan-jangan Kalau sudah menjadi hubungannya Transaksional Ya jangan-jangan Anda sudah terorientasi Dengan uangnya Bukan dengan pelayanannya Nah itu Anda Kemungkinan orang lain seperti Anda Enggak deh Saya enggak kayak gitu Meskipun gereja memberikan tawaran itu Saya rasa tidak banyak orang mampu Dan siap untuk mengerjakan Tanggung jawab itu Meskipun gereja memberikan tawaran itu Saya rasa tidak banyak orang mampu dan siap Nah makanya itu Gereja harus Pinter-pinter nih Untuk melihat yang mampu dan siap Mengerjakan tanggung jawab Yang nanti diberikan sama gereja itu gitu Apalagi seorang volunteer gereja kecil Nah gereja kecil nih Gini loh Inti yang saya mau bilang itu di Video saya tentang music director perlu dipekerjakan dan lain sebagainya itu adalah Saya ini dapat latar belakang masalah Gereja ini mampu Untuk mempekerjakan music director Oke Mampu Tapi dia enggak sadar bahwa sebenarnya Ini banyak faktor sih Yang terjadi adalah di gereja ini enggak bertumbuh Atau secara Pastinya adalah Enggak ada yang ngurus tentang Musik Tujuan penyembahannya di gereja itu Sehingga Stagnan Gitu loh Stagnan disitu Nah kalau coba Kalau coba nih Saya kan bukan yang punya gereja ya Saya cuma hanya bisa memberikan Sebuah pendapat Kalau coba Gereja ini mempekerjakan music director Yang tentunya mampu dan siap Itu Mengerjakan tanggung jawab itu Nah baru Ini gerejanya mampu loh ya Kalau gerejanya enggak mampu Ini beda hal lagi Jangan Anda lihat Video-video saya tentang itu Saya yang bicara tentang gereja yang mampu gitu Terus Akan lebih baik mempekerjakan seorang profesional Atau freelance Untuk project freelance Membuat satu sequencer misalkan Kemudian menyimpan file tersebut Sebagai aset PAW gereja tersebut Ya itu yang saya kerjakan Nah Yang saya kerjakan saya sebagai freelance Atau sebagai seorang profesional Untuk membuat sebuah sequence Atau backing track Itu yang saya kerjakan sekarang Nah sekarang Pertanyaannya adalah Kalau memang nanti ada orang yang mendengarkan saya Dan mempekerjakan orang lain Bukan saya ya Sebagai music director Nah gaji saya Atau ladang saya Atau Penghasilan saya Tertutup dong Karena gereja ini sudah punya music director sendiri Ya enggak apa-apa Karena saya seneng Saya mau memajukan musik gerejawinya Gitu loh Paham ya Hal itu tidak akan memberatkan gereja Dengan memberikan fixed cost gaji setiap bulan Malah akan lebih irit Karena sistem freelance Tidak memerlukan komitmen Ya iya Gerejanya enggak mampu kan Enggak usah Enggak usah Mempekerjakan music director Freelance saja mungkin Bisa Atau Kedua Freelance Kedua Ya Gimana ya Cara Yang kedua itu bisa Yang pertama itu bisa Dengan Mempekerjakan seorang profesional Freelance Tanpa terikat kan maksudnya Ya enggak apa-apa Saya setuju loh Dengan Anda Karena saya sendiri juga bekerja seperti itu Ada beberapa yang saya juga setuju Tapi mungkin Anda tidak menangkap konteksnya saya Saya tuh mau bilang Kepada gereja-gereja yang mampu Bukan gereja yang tidak mampu Atau yang Anda pakai katakan Memperberat Apa? Apa? Dia bilang Memberatkan gereja dengan memberikan fixed cost gaji setiap bulan Ya waste Apa-apa Anda mengatakan sebaiknya ada seorang full time music director Untuk melatih seorang volunteer yang mainnya masih jelek Tapi memangnya volunteer itu punya waktu banyak untuk berlatih Dari Senin sampai Minggu Enggak Dan dedikasi yang sama seperti MD itu Waduh Berat? Enggak Saya cuma hanya bilang Kan pembekalan itu bukan berarti harus satu minggu full Dibekali terus Enggak dong Sepaling tidaknya aspirasinya anak-anak youth itu Masuk ke music director ini Gitu loh Nah seringkali yang saya lihat latar belakangnya adalah Ada juga gereja yang gak punya Apa ya Seseorang yang dipekerjakan Saya sudah gak ngomong lagi tentang music director ini Kok tadi bulat malah nih Pokoknya ada yang dipekerjakan Untuk bisa memberikan sebuah aspirasi Eh memberikan Menampung aspirasi volunteer yang masih belum bisa bermain dengan baik Itu supaya dia bisa dibekali Sebuah perbekalan gitu loh Di pembekalan kepada orangnya Enggak harus sampai Minggu Gila aja lu Hidupmu untuk Nanti gimana terus makanmu gitu Susah tuh Terus dari saya kasihnya sama seperti MD itu Ya enggak Sudah pasti enggak Beda dong Ini volunteer loh Kalau dia hanya bisa training hari Jumat Lalu apa yang MD tersebut kerjakan di hari lain Banyak Yang bisa dikerjakan MD itu gak hanya tentang Melatih seorang volunteer Yang mainnya masih Kurang baik Enggak Banyak Mempersiapkan Dan coba gini Ada full timer yang dipekerjakan untuk memikirkan tentang PAWnya misalkan Oke Kan kebanyakan tuh gini loh Full timer disuruh Tapi juga dipekerjakan sebagai administrasi gereja Oke gak apa-apa Ada Terus tentang pastoralnya Kalau misalkan visitasi Sakit Visitasi jemaat sakit Jemaat meninggal Jemaat menikah Jemaat di baptis Nah itu kan ada tuh full timenya Yang ngatur Enak kan Nah sekarang coba kita Satukan pandangan Ada tuh Satu orang Aku udah gak ngomong Misik director lagi nih Bingung lagi nih Satu orang Dipekerjakan Untuk ngatur Gimana caranya Melatih Pemain musik yang ada Itu secara efektif Kedua Bikin sistem Misalkan Ada kekurangannya Ada satu gereja nih Yang punya sistem bagus Oh kekurangannya Kalau misalkan Anak-anak ini sering lupa Kalau waktu hari minggunya Latihannya bagus Hari minggunya lupa Nah dia bikinkan partiturnya Dia bikinkan sistem Cara bacanya gini Ya gitu Gak perlu harus partitur Yang pinter Side reading gitu kan Gak perlu Side readingnya harus Bagus ya Enggak Ya partitur kombo aja Gitu Ada courtnya Kalau perlu Ada dikasih beberapa Diajarin cara bacanya Itu Gak hanya Apa namanya Melatih seorang volunteer Enggak Enggak MD itu juga harus Ada nih Satu gereja yang MD nya dipekerjakan Oleh gereja ini MD ini bisa Membuat Apa Production musicnya Bagus Bagus Production musicnya Mantep Terus Dan juga Untuk Sekarang kan Online streaming Itu penting Nah Bisa dilibatkan Music director Untuk quality control Soundnya yang diinginkan Itu bisa loh Banyak Music director Itu juga Mengurusi tentang Kerohaniannya volunteer Daripada nanti Sibuk dengan pelayanan Pelayanan PAW Nah sekarang ditanya juga Dari kerohaniannya Kabarmu baik Gak Ada sesi counselingnya Banyak Gak hanya Cuma ngajari teman Terus Apakah mengambil pelayanan Di gereja lain Di MD nya Yang gak usah Sudah banyak Yang harus dikerjakan Di gereja yang Merekrut dia Atau malah Bekerja untuk Menambah penghasilannya Di tempat lain Nah Nah kalau Misalkan MD nya Ada yang kayak gitu Nah itu Berarti Ini ngomong tentang Komitmennya Gitu loh Kalau dia bekerja Untuk menambah penghasilannya Karena dia Tidak dipekerjakan Di sama gereja Ya Itu yang sedang Saya bahas Dia Ada banyak MD Yang tidak dipekerjakan Oleh gereja Misalkan Tapi dituntut Lebih sama gereja Seakan-akan Gereja ini Gak peduli Dengan Kebutuhan Hidupnya dia Nah itu susah Iya kan Tolonglah Coba kita realistis Bahwa Yang dia menambah Penghasilan Itu karena apa Karena Kurang Ya kalau kurang Saya tekankan sekali lagi Di video saya Yang Di beberapa menangan Tentang music director Di pekerjakan gereja Ini Saya pernah bilang Walaupun Apa yang diberi oleh Gereja Itu tidak Sebanding Apa yang Diberi Diberi ketika Kamu bekerja Ikut orang Ataupun Bekerja di kantoran Gitu loh Paham ya Ini udah ngomong Kesejahteraan kan Nah kalau Misalkan MD ini Oknum ini Dia Pelayanan di tempat lain Untuk Atau malah bekerja Untuk menambah penghasilan Ya Ini ngomong Komitmen Kita gak bisa Itu berarti Balik lagi Apakah Ada yang siap Atau mampu Untuk bekerja Mengerjakan tanggung jawab Itu Itu loh Perlu Adanya Apa ya Perlu adanya Campur tangannya Gereja Untuk melihat Siapa yang mampu Dan siap Gitu Oke Nomor 5 Apakah Anda bisa menjamin Kalau Anda direkod oleh Gereja menjadi seorang Full time music director Anda tidak akan Mengambil pelayanan Di tempat lain Untuk mendapatkan Persembahan kasih Saya menjamin Saya komitmen Di gereja itu Karena menjadi seorang Full timer Juga memiliki Komitmen Untuk sepenuh waktu Mendedikasikan pelayanannya Pada satu gereja saja Betul Itulah Kegunaannya Full timer Karena itu Saya rasa pandangan ini Bahwa sebaiknya MD dipekerjakan Dengan gaji Tidak menjamin MD tersebut Bisa saja Tera Ya ya memang Kita ini Sama-sama Setuju Dengan Apa yang kamu bilang Teman Menjamin MD tersebut bisa sejahtera Ya enggak Saya juga enggak Menjaminnya Kalau kamu lihat video-video Saya sebelum Saya enggak menjaminnya Dan dapat menghasilkan output Dengan maksimal Nah ini See Ini yang terjadi Ada yang MD yang tidak dipekerjakan Dia itu tidak memberikan output Yang maksimal Karena Dia masih harus memikirkan Kebutuhan hidupnya Kebutuhan dasar hidupnya Dasar kebutuhan hidupnya Maksudku Jadi Itu yang sedang kita bincangkan Teman Yang sedang saya Gembar-gemborkan Bahwa Coba gini deh Saya ini freelance Untuk mempekerjakan Sequencer misalkan Untuk bisa jadi aset Sebuah gereja Oke Saya lakukan Yang sedang saya lakukan Sekarang ini Selain Tidak hanya Gereja saja ya Klien saya Besar penghasilan saya Dari saya Produksi musik Untuk minus one Produksi musik Untuk mixing mastering Produksi musik Untuk segala Keperluannya radio Misalkan Bikin jingle Terus Bikin soundtrack Bikin apa Back Scoring film Terus Banyak kan Nah itu yang saya kerjakan Dan itulah saya Kerjakan secara profesional Karena saya mendapatkan Uang dari apa yang saya kerjakan Maka itu disebut Profesional kan Itu yang saya kerjakan Jadi Kalau ngomongin bahwa Sebenarnya Tentang kesejahteraan Nah ini susah Kalau kamu Dipekerjakan Dan mencari kesejahteraan Balik lagi Yang seperti kita Bilang Bahwa Seperti yang Anda bilang tuh Bahwa Apakah Memang mau Mengerjakannya Lebih Ya apa ya Kita Dalam beberapa hal ini Semua Saya juga Setuju dengan Anda Tidak ada yang Bertentangan Menurut saya Toh Saya juga tidak berkata Bahwa Pasti Sejahtera Satu Kedua Apa yang MD lain MD itu Kerjakan Ketika Mengajarin Voluntir yang masih belum baik Permainan musiknya Ya dia bisa Apa aja Disitu Dia bisa pikirkan Konsep ibadah Yang cocok Untuk setiap Lini Ibadah youth Misalkan Treatmentnya PAWnya Bisa beda Dengan Treatment PAW Yang di Ibadah umum Kan Itu perlu dipikirkan Terus Kedua Sekarang ada Opportunity Opportunity Kesempatan-kesempatan Yang muncul Ketika Kereja Sekarang Bikin Lagu Sendiri Nah itu Perlu To MD Coba MD yang Diberi tanggung jawab Untuk itu Ayo kita bikin Lagu Sendiri Sehingga Nanti Seketikanya Kita lagi Ibadah Pakai lagu Kita Bukan lagunya Orang Lain Lagi Itu kan Bisa tuh Yang dikerjakan Nama MD Terus Apa MD bisa Diajak Untuk Menjadi Dipemegang Quality Controlnya Apa Sound Di Online Streaming Bisa Banyak MD itu Pekerjaannya Gak hanya Ngajarin Tok Juga bagaimana Mengaransemen ulang Lagu-lagu Yang ada Diaransemen Tapi tidak Dikomersilkan Yang dikomersilkan Lagunya Lagunya Gerejara Sendiri Itu kan Jadi gitu ya Semoga bisa Menjawab Dan Yang lainnya nih Kalau mau Beropini Bisa Masuk di kolom Komentar Dan saya akan Coba Mengulik juga Membahasnya Dengan kalian semua Terima kasih Sudah lihat video ini Sampai disini dulu Dan semoga Kalian sehat selalu Harapannya Supaya kalian bisa Menjadi Orang yang lebih baik Walaupun saya Masih juga Berdoa kepada kalian Untuk Tetaplah menjadi Orang yang Tidak melihat Apa yang Anda dapatkan Tapi apa yang Anda berikan Oke Terima kasih Tuhan Yesus berkati Terima kasih Terima kasih Terima kasih